Informasi lainnya pemirsa, empat jamaah calon haji Indonesia sakit dan harus dirawat tim medis sudah dievakuasi dari Madinah menuju Mekah. Mereka pun akhirnya harus terpisah dari kloternya yang sudah bertolak lebih dulu ke kota Mekah. Jamaah calon haji Indonesia gelombang pertama Madinah secara bertahap bergerak menuju kota Mekah. Sebagian diantaranya mesti diberangkatkan terpisah karena sakit dan mesti dirawat. Hingga Rabu sore sudah empat jamaah yang sakit dievakuasi menuju Mekah. Menurut Edi Supriyatna, kasih layanan kesehatan daer Madinah, keempatnya sudah dinyatakan sehat sehingga diberikan lampu hijau untuk menyusul romongannya yang lebih dulu bertolak ke Mekah. Hari ini sudah berangkat empat jamaah, jadi berangsur-angsur terus kita evakuasi. Jadi yang dievakuasi itu adalah jamaah-jamaah yang dia tidak bisa ikut kloternya, posisinya sakit baik di KKHI maupun di RSHS. Empat jamaah yang dievakuasi hingga Rabu yakni atas nama Ibu Pelitawati dan Ibu Inak Solihin, asal Embarkasi Lombok yakni kloter 1 dan kloter 4. Kemudian ada Ibu Samik dari kloter 2 Surabaya, serta Ibu Zuresmi dari kloter 2 Batam. Klinik Kesehatan Haji Indonesia hingga hari ke-12 fase kedatangan jamaah sudah melayani 251 orang jamaah, sementara yang dirawat saat ini 19 orang. Mayoritas diantaranya dirawat akibat dehidrasi serta penyakit bawaan pasien dari tanah air yang kampuh akibat terkena cuaca panas seperti diantaranya paru kronis, diabetes, serta demensia. Dari Madinah Arab Saudi, Agung Legiarta, AINIS melaporkan.